Kedatangan bus yang membawa Jemah Haji asal Kabupaten Lebak tiba di pendopo Bupati Lebak dan langsung disambut oleh anggota keluarga yang sudah menunggu sejak Senin Siang. Kepulangan Jemah Haji Kloter 34 tersebut langsung disambut tangis haru keluarga setelah Jemah Haji turun dari bus yang membawa rombongan haji. Salah satu anggota keluarga Jemah Haji Wiwin mengaku bahagia dan senang setelah kembali bertemu dengan keluarga dapat kembali pulang ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga usai meninaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Sementara salah satu Jemah Haji asal Kejamatan Rangkas Bitung Ahmad mengungkapkan rasa syukurnya dapat kembali pulang ke tanah air bersama Jemah Haji lainnya dengan selamat sehingga ia dapat kembali bertemu dengan anggota keluarganya. Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lebak Ian Fitriana mengatakan jumlah Jemah Haji Kloter 34 berjumlah 224 dan 7 petugas haji tiba di Pendopo Bupati Lebak dengan selamat. Ini Kloter 34 gabungan antara kita Kabupaten Lebak dan juga Kota Serang. Untuk Kabupaten Lebak jumlah keseluruhan itu 232 namun satu orang itu Tanazul kemarin sudah pulang lebih awal sakit tetapi sekarang sudah tiba di rumah dengan selamat. Jumlah Jemah Haji Kabupaten Lebak pada tahun 2024 sebanyak 711 orang yang terdiri dari 694 jamaah dan 17 petugas serta satu yang dilaporkan meninggal dunia. Nana Soekarna, Jurnalis Bantan TV dari Lebak memberitakan. Terima kasih sudah menonton! Intro Terima kasih.